Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di video kali ini kita akan melakukan uji coba kecepatan internet antara aplikasi Opera Mini dan juga aplikasi Chrome. Ya, aplikasi keduanya ini merupakan aplikasi yang sangat populer di antara browser-browser yang lainnya. Tetapi kalau kita lihat di aplikasi Playstore, sorry, ada yang naik ya. Dan kalau kita lihat untuk peningkat daftar populer di Playstore, aplikasi Opera Mini mengalahkan aplikasi Chrome ya. Ya, aplikasi Opera Mini berada di urutan ke-6, aplikasi populer. Kemudian kalau kita lihat aplikasi Chrome, ini ada di urutan ke-berapa? Wow, 47, terpaut jauh. Ya, sekarang akan kita tes mendownload sebuah file menggunakan kedua aplikasi ini dan akan kita lihat mana yang lebih cepat. Dan nanti akan menjadi pilihan kalian aplikasi mana yang akan digunakan untuk mendownload file. Oke, silahkan simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Sama Kapuk ini. Terima kasih. Oke, sekarang kita coba dulu untuk mendownload file menggunakan aplikasi Chrome. Ya, kita buka aplikasi Chrome-nya. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan sebuah link untuk mendownload file. Aplikasi yang saya download ini adalah aplikasi Facebook Beta ya, dari situs APK Mirror. Oke, langsung saja sekarang kita mulai download. Dan di sini sudah saya siapkan stopwatch ya, untuk mengukur kecepatan download-nya. Oke, sekarang kita coba untuk mulai mendownload. Apakah nantinya Chrome lebih cepat ataupun Opera Mini? Kita mulai. Kemudian waktunya saya jalankan. Ya, proses download sudah dimulai. Ini untuk pengujiannya menggunakan HP yang sama ya, biar adil. Karena kalau misalnya barengan menggunakan lain HP, tentu saja kesannya gimana gitu. Tapi kalau sama-sama menggunakan perangkat 1 atau HP yang 1, itu akan adil. Jadi ketahuan nanti hasilnya. Ya, ini sudah mulai mendownload. Untuk ukuran yang didownload ini sekitar 43 MB. Dan ini untuk ROM sudah berhasil mendownload lebih dari setengahnya, 26 MB. Dan untuk waktu sudah lebih dari setengah menit, ya 37 detik. Dan akan kita lihat hasilnya, berapa detik waktu yang dibutuhkan untuk mendownload file, 43 detik. Tentu saja untuk kalian misalnya melakukan pengujian, hasilnya akan berbeda ya. Tergantung dari kecepatan internetnya. Kita tunggu. Ya, stop. 1 menit, 1 detik. Sekarang kita coba menggunakan aplikasi Opera Mini. Ya, sekarang saya buka dulu untuk aplikasi Opera Mini-nya. Kemudian untuk link yang tadi saya pastikan di sini. Kemudian saya sekarang mulai download menggunakan aplikasi Opera Mini. Kita mulai unduh. Waktunya jalankan. Dan kita lihat untuk kecepatannya. Wow, kebut sekali ya. Dan nanti akan kita lihat apakah Opera Mini lebih cepat atau justru sebaliknya, lebih lambat. Ini untuk proses download sepertinya berbeda ya, lebih cepat daripada yang tadi menggunakan aplikasi Chrome. Ini dalam waktu 20 detik, sudah lebih dari separohnya berhasil di-download. Ya, cepat sekali. Dan nanti akan kita lihat berapa detik waktu yang dibutuhkan untuk mendownload file sebesar 45 MB. Kita tunggu saja. Dan kalau misalnya Opera Mini lebih cepat, itu bisa menjadi rekomendasi buat kalian kalau mau mendownload file, gunakan saja Opera Mini ya. Dan insya Allah aman, karena memang dia ada di Playstore ya. Ya, sebentar lagi. Stop. Ya, waktu yang dibutuhkan 51 detik. Kalau tadi, untuk Chrome, waktu yang dibutuhkan 1 menit 1 detik. Dan menggunakan aplikasi Opera Mini memerlukan waktu 51 detik. Dan bisa dipastikan untuk Opera Mini lebih ungguh 9 detik daripada aplikasi Chrome. Ya, ini sebenarnya untuk ukuran saja mendownload aplikasi yang kecil. Kalau aplikasi yang gede, misalnya 1 GB, 2 GB, tentu saja untuk waktu yang selisihnya itu lebih lama lagi. Oke, teman-teman. Itu dia. Jadi pemenangnya Opera Mini ya. Dan mungkin ini saja untuk tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.